Hai guys, selamat datang kembali di channel saya, saya Rikyvlog Hari ini perjalanannya ke satu negara yang belum pernah gue datangin ini bakal seru banget kayaknya excited banget untuk pengen liat di negara ini tuh ada apa aja sih so stay tune oke sudah di pesawat dan sampai juga nih guys sampai disini kita langsung naik grab grabnya itu adalah tuk tuk yes yang itu tuh bacainya guys sudah nyampe langsung naik tuk tuk disini tuh panas tapi kayak ga pengap gitu karena anginnya lumayan kenceng dan besok gue pengen naik tuk tuk guys ke sunset cruise segelengkel ya bakal gua ini ya banyak gole-gule yang pencembur ini kita lagi di sky-nya kamboja nih guys namanya soran keren banget masya Allah nah cari keren sekelilingnya bagus banget nampoknya tempat jadi sekarang kita lagi ada di kambo dia pasarnya central market gitu dia dalam pasarnya tuh kayak gini guys Barang-barang Terus Oleh-oleh Buah-buahan Banyak bule-bule juga yang disini guys Bang, nama siapa? Zamri Bisa bahasa Melayu? Bisa bahasa Melayu Sejak kapan bisa bahasa Melayu? Dari saya pergi itu Dekat Malaysia Abangnya pintar bahasa Melayu Keren Banyak turis Indonesia enggak? Banyak turis Indonesia ke sini? Dulu macam Dulu ramai Sekarang jarang? Sekarang jarang Tapi biasanya Ada orang Pergi dekat Simrip ramai Oh Simrip Lancong di Simrip Oh oke Angkor Wat ya Simrip? Angkor Wat ada macam Itu temple Temple Berapa jam dari sini ke Simrip? Kalau kita biasa naik Kereta VIP Rasanya 3 jam 3 jam setengah Wow Kalau kereta biasa 5 jam Wow Masing lama 6 jam Oke 300 300 300 300 30 kilo 30 kilo Oh 3010 kilo Wow Jauh banget Jakarta Ya saya dari Jakarta Di sini makanan yang terenak apa? Makan sini Dia orang suka hidup Macam sop Namanya apa? Sop Kutiao Sop Kutiao Kutiao macam Makan Makan orang Cina Oh Kutiao Kutiao lah Oke Kutiao yang lipis besar Oh ya Masya Allah guys Nggak nyangka banget ya Kamboja punya masjid Yang semegah ini Dan ini tuh Pemberian dari Keluarga Arsalkar Uni Emirat Arab Dan ini tuh Bergaya Ottoman gitu guys Dan dari Terlihat dari Kubahnya Dindingnya Aduh Indah banget Dan gue merasa bangga Sebagai umat muslim Ternyata Di luar negeri juga Banyak ternyata Warga muslimnya Apalagi di Kamboja One day kalau Kamboja Mampir ya Banyak ternyata Terima kasih telah menonton